Untuk metode pengambilan sampel, cluster sampling Contohnya, satu kecamatan terdiri dari 15 desa Kemudian kita ambil hanya 2 desa Misal di kecamatan tahunan Kita ambil 2 desa Yakni di desa Petekian dan Mantingan Mantingan saja yang dijadikan cluster sampling Soal nomor 7, apa yang dimaksud dengan non-probability sampling Yakni teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang Atau kesempatan sesama bagi setiap unsur atau anggota populasi Untuk dipilih menjadi sampel 8, berikan contoh metode pengambilan sampel Sampling sistematis Oke, contohnya Setiap unsur populasi yang ke-6 yang bisa dijadikan sampel Soal keberapanya, satu unsur populasi bisa dijadikan sampel Tergantung pada ukuran populasi dan ukuran sampel Misalnya dalam satu populasi terdapat 5000 rumah Sampel yang akan diambil 250 rumah Dengan demikian interval di antara sampel ke-1, ke-2, dan seterusnya adalah 25 Jadi setiap 25 diambil sampel Setiap 25 diambil sampel Loncatan Loncatan 25, 25, 25 Nomor 9, contoh metode pengambilan sampel Sampling kuota Yakni suatu survei memerlukan sampel 50 laki-laki dan 50 perempuan Sempel kuota akan mensurvei responden sampai jumlah yang tepat dari setiap jenis yang telah disurvei 10, berikan contoh metode pengambilan sampel Sampling incidental Yakni misalnya penelitian mengenai kemampuan seorang guru dalam mengajak di kelas Pertanyaan dapat diajukan terhadap murid yang kebetulan ada di kelas 11, berikan contoh metode pengambilan sampel Sampling kurposif Yakni peneliti ingin mengetahui lebih banyak tentang pendapat dan pengalaman mahasiswa penyandang disabilitas di suatu universitas Jadi penelitian sengaja memiliki sejumlah mahasiswa dengan kebutuhan dukungan yang berbeda untuk mengumpulkan berbagai data tentang pengalaman mereka dengan layanan mahasiswa 12, contoh dari sampling jenuh Yakni misalnya akan diteliti sebuah kinerja guru di salah satu sekolah swastati Yogyakarta Karena jumlah guru hanya ada 35, maka seluruh guru dijadikan sampel 13, berikan contoh metode pengambilan sampel sampling snowball Misalnya survei untuk mengumpulkan informasi tentang HIV AIDS Tidak banyak korban yang bersedia menanggap Namun para penelitian dapat mengumpulkan orang yang mulai terkenal atau relevan yang terkait dengan penyimpang untuk mengumpulkan para korban dengan mengumpulkan informasi 14, jelaskan perbedaan konsep populasi dan sampel dalam penelitian konten yang mengumpulkan kualitatif Mengapa terkenal? Oke, perbedaan populasi dan sampel Pertama, perbedaan populasi dan sampel dilihat dari pengertian keduanya Dilihat dari fokus kerjanya Pengumpulan datanya Oke, soal nomor 15 Siapa ujik penelitian Anda? Ujik penelitian saya adalah seluruh anggota komunitas online Smartphone Xiaomi Yang ada di Yang tergabung dalam komunitas online Siapakah populasi penelitian Anda? Populasi penelitian saya adalah sebagian anggota komunitas online Smartphone Xiaomi di Indonesia Khususnya di media online Khususnya di media online seperti Facebook Berapa jumlah populasi penelitian Anda? Populasi dalam penelitian saya berjumlah 100 orang pengguna smartphone Xiaomi Yang ada di komunitas online berbagai media sosial Facebook Apa alasan Anda menggunakannya sebagai populasi? Karena dalam penelitian saya itu Mencari responden Yang memakai smartphone Xiaomi Lanjut bagaimana cara Anda menentukan jumlah sampel yang akan diambil Yakni menggunakan Statific random sampling Kemudian berapa jumlah sampel penelitian Anda? Yakni berjumlah 100 responden Oke lanjut ke bab 6 Skala pengukuran dan instrumen penelitian Instrumen penelitian adalah alat-alat yang diperlukan atau dipergunakan untuk mengumpulkan data ini Dengan menggunakan alat-alat tersebut data dikumpulkan Atau perbedaan antara alat-alat penelitian dalam metode kualitatif dengan metode kuantitatif Apa fungsi intrumen penelitian? Pertama sebagai alat penjataan informasi yang disampaikan oleh Rp. Bode Dua sebagai alat untuk mengorganisasi proses wawancara Dua sebagai alat evakuasi pekerjaan tetap peneliti Dua sebagai alat jenis segala pengukuran dalam penelitian sosial Skala Liket, Skala Goodman, Skala Rating, dan Skala Simanti Contoh penggunaan skala Liket Misalnya jika terdapat 100 responden Maka contoh pengukuran skala Liket Pertama, sangat setuju diberikan oleh 12 responden Setuju diberikan oleh 8 responden Raku diberikan oleh 30 responden Tidak setuju diberikan oleh 25 responden Dan sangat setuju diberikan oleh 25 responden 5. Contoh dari Skala Gutman Dalam upaya memberikan penjelasan sekaligus penggabaran lebih berikut ini Contoh dari penggunaan guban misalnya saja Apakah dengan belajar akan terpenuhi kebutuhan Anda dalam mencari ilmu? Lanjut, contoh skala Rating Seorang penelitian ingin mengetahui seberapa harmonis kabungan suami istri dalam mendukung terbentuknya keluarga saudara Berilah tanda pada angka yang telah disediakan Berikan contoh skala semantik Sekala semantik juga untuk memberikan penilaian terhadap suatu konsep atau objek tertentu Misalnya, kinerja pegawai, gaya kepemimpinan, penilaian, suatu pelajaran, dan sebagainya 8. Untuk menyusun instrumen penelitian dengan baik apa yang diperlukan Dan pertama, identifikasi variable-variable yang diteliti Jawabkan variable ke dalam beberapa dimensi Cari indikator dari tiap dimensi variable Deskripsikan kisi-kisi instrumen yang akan digunakan Rumuskan hitam-hitung pertanyaan Dan yang terakhir, siapkan petunjuk pengisian instrumen 9. Jelaskan cara menyusun instrumen penelitian Yang pertama, pahami sepenuhnya masalah, variable, dan tujuan penelitian Kedua, pahami sumber data atau responden Tiga, tentukan validitas dan reliability-reliabilitas instrumen Kempat, pemilihan instrumen dalam penelitian 10. Sebutkan indikator masing-masing variable penelitian Anda Oke, jawabannya ada di sini Ini adalah indikator dari penelitian saya 11. Jenis skala apa yang Anda gunakan dalam penelitian Anda Ya, skala yang saya gunakan di penelitian saya adalah skala liker Oke, cukup Soalnya sudah terjawab semua Huh, capek Soalnya banyak sekali Mantap, mantap Jadi cukup sekian Jawaban dari saya kepada Bapak Purwo Terima kasih Sudah memberikan soal sebanyak ini Wow banget Why Terima kasih Pak Purwo Semoga sihat selalu Kurang lebihnya Saya mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Tenggoroan kering Aus Saus Saus Maak Terima kasih Terima kasih.